Sebuah video viral memperlihatkan detik-detik kereta api nyaris menabrak mobil dan sepeda motor di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang petugas penjaga jalan lintasan, PJL, mengibarkan bendera merah ke arah kereta api yang hendak melintas. Palang pintu sudah mulai menutup, namun masih banyak kendaraan yang nekat menyeberang jalan kereta. Pengendara terus nekat melewati jalur kereta, padahal palang sudah mulai menutup. Kereta yang akan melintas pun membunyikan klakson. Video tersebut memicu reaksi netizen yang geram karena para pengendara tidak mau sabar menunggu kereta api lewat, padahal aturan tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian dan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah telah membuat ketentuan yang mengatur pengguna kendaraan ketika hendak melintasi jalur kereta, namun banyak pengendara tidak mematuhi aturan tersebut. Video ini diunggah oleh akun TikTok ETV Zanggonggonge pada 8 Agustus, lalu di Stasiun Kereta Api Pondok Jati, Jakarta.